Fadli dan PKS kena prank, penembakan Ustadz di Tangerang ternyata korbannya Dukun Cabul ditulis oleh Jayawijaya dari Siwar.com Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate Perli sangat heran dengan sebagian umat yang mengaku muslim sudah beberapa kali penyerangan terhadap Ustadz lalu diketahui bahwa penyebabnya adalah urusan pribadi dan dilakukan sesama muslim selalu saja mereka berpikiran yang aneh-aneh bahkan dihubungkan dengan PKI apa mereka gak kapok kena prank mulai dari penusukan almarhum alijaber hingga yang terbaru pembunuhan Ustadz Armen di Tangerang terbukti pelakunya sesama muslim juga penulis pun tidak menyimpulkan bahwa semua pelaku penyerangan terhadap Ustadz pasti sesama muslim tapi penulis berharap agar pihak-pihak terkait melakukan crosscheck dulu sebelum berkomentar bayangkan sekelas ormas Muhammadiyah saja komentarnya sudah berbau-bau tuduhan berikut komentarnya iya kejadian ini bukan sekali tapi beberapa kali termasuk yang dihabisi kemarin di Tangerang ujar dadeng kepada wartawan pada selasa 21 September 2021 untuk itu mohon aparat penegak hukum menyelidikinya dikhawatirkan ada grim skenario untuk itu totornya ya memang kejadiannya bukan sekali atau dua kali tapi dari semua kejadian yang pernah terjadi menurut penulis sangat tidak bijak jika langsung khawatir bahwa ada grim skenario memang disini Muhammadiyah masih main aman tapi komentar seperti ini tentu akan memancing provokator-provokator untuk menanggapi dengan lebih frontal contohnya Fatih Zon yang langsung menghubungkan dengan PKI berikut komentarnya innalillahi wa inna ilahi roji'un terus berduka cita sedalam-dalamnya semoga almarhum Ustadz korban penimbakan diberi tempat terbaik di sisi Allah SWT teror ini mengingatkan kita seperti aksi pihak PKI Jelang G30 SPKI sepanjang penulis mengikuti berita semua penyerangan terhadap Ustadz pelakunya selalu tertangkap dan tidak pernah ada satupun yang terindikasi bahwa pelakunya PKI kenapa harus selalu menghubungkan dengan PKI? Fatih Zon harusnya paham berdasarkan sejarah konflik PKI dengan ulama dikarenakan dulu banyak tuan tanah yang adalah ulama dan pemuka agama jadi bukan masalah gelar ulamanya PKI membantai mereka tapi karena PKI anti dengan tuan tanah yang dianggap menindas kaum marginal maka terjadilah konflik dengan para ulama itu dulu tapi sekarang tidak pernah satupun pelaku penyerangan ulama adalah PKI bahkan ada takmir masyid di Sukabumi yang ternyata hanya pura-pura untuk mendapatkan simpati bukan penulis membela PKI tapi memang faktanya pelaku penyerangan bukan PKI baiklah kalau Fatih Zon kan oposisi mungkin ada agenda politik makanya dia bawa-bawa PKI apalagi ini bulan September nah bagaimana dengan Mahfud MD sebagai Menko Polhugam? komentar beliau memang tidak salah hanya saja kurang perimbang beliau meminta agar pelaku jangan langsung dianggap orang gila lalu bagaimana dengan yang langsung menganggap pelaku adalah PKI? apalagi menuduh pelaku non-muslim? adakah Pak Mahfud MD mengingatkan mereka? komentar Pak Mahfud terkesan takut sama Kadron memang keinginan Kadron agar pelaku jangan langsung dianggap orang gila Kadron kan maunya pelaku langsung nega PKI dan non-muslim itu agenda mereka apakah Pak Mahfud counter agenda Kadron? sejarah politik tuduhan PKI lebih parah loh tidak pernah dalam sejarah ada orang dituduh gila lalu terjadi pembantaian masal seperti orang dituduh PKI malah zaman sekarang tuduhan gila itu dianggap candaan seperti misalnya gila lundro jadi seharusnya Pak Mahfud tahu mana yang prioritas harus di counter selain yang sudah penulis sebutkan tentu saja PKI selangsung melancarkan agenda mereka Pegas meminta pemerintah segera mengesahkan undang-undang pelindungan ulama karena adanya kasus penyerangan ini mohon maaf tanpa undang-undang pelindungan ulama pun kepolisian pasti akan mengamankan para pemuka agama justru undang-undang tersebut akan membuat kebal yang ngaku-ngaku ulama tapi ternyata cabul dan provokator sekarang gini aja PKI us berikan deftar penyerangan terhadap ulama lalu penulis akan berikan list deftar kasus pencabulan yang dilakukan oleh oknum mengaku ulama walaupun tidak pantas disebut oknum sih tanpa faktanya orang tua percaya memberikan anaknya kepada mereka untuk diajar agama terbaru penyerangan terhadap ustad ternyata pelakunya adalah sesama muslim yang balas dendam karena istrinya pernah dicabuli sang oknum ustad yang kemudian diklarifikasi oleh polisi bahwa beliau juga merangkat sebagai paranormal PKS dan Fadling gak mau tuh kena prank lagi yang satu bawa-bawa PKI yang satu langsung kejar agenda undang-undang perlindungan ulama ternyata pelakunya adalah sesama muslim yang dendam karena istrinya pernah dicabuli oknum ustad paranormal begitulah kura-kura Angkosera Dudung Abdurrahman jawab tendingan kejiga atau terkait TNI di susupi PKI ditulis oleh Joputra dari suar.com Sebelum kita lanjut jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate Setelah pernyataan Gatot Tormantio mengenai penyusupan komunisme di tubuh TNI Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat atau Pangkosterat legend TNI Dudung Abdurrahman menepis isu tersebut Hal ini berhubungan dengan pernyataan yang disampaikan Gatot ketika menjelaskan bahwa tiga patung sosok topah nasional yang terlibat dalam peristiwa G30 SPKI sudah tidak ada lagi di Museum Dharma Bakti Markas Kosrat Gatot meluding dengan hilangnya patung tersebut dapat disimpulkan bahwa ada penyusupan paham komunisme di dalam institusi TNI lantaran ada yang sengaja mengaburkan sejarah kelam bangsa terkait PKI Meranggapi pernyataan Gatot tersebut Dudung Abdurrahman mengatakan bahwa seharusnya Gatot sebagai mantan prajurit TNI bisa melakukan klarifikasi sebelum mengeluarkan tuduhan terhadap institusi TNI Dudung tidak mau hal ini akan menjadi prasangka di hadapan pabrik yang menyebut peringatan Gatot dapat menimbulkan fitnah yang berakibat timbulnya kegaduhan di Indonesia tidak benar tendingan bahwa karena patung di Orama itu sudah tiga dia diindikasikan bahwa angkatan darat telah disusupi oleh PKI itu tendingan yang keji terhadap kami dalam Islam disebut tabayun agar tidak menimbulkan prasangka buruk yang membuat fitnah ulang kejelas dudungnya dilansir CNN.com saya tidak habis pikir dengan jalan pikiran mantan panglima yang wajahnya sering muncul di bulan September ini Gatot mempermasalahkan patung yang sudah tidak ada lalu menjadikan tolak ukur bahwa PKI dan paham komunisme masih bergentayangan pembongkaran patung di Orama dijadikan barang jualannya untuk berpolitik tahun ini isu kambuhan yang sebenarnya sudah tidak laku lagi terus dimainkan menurut saya mantan jenderal satu ini memang sudah tidak ada lagi yang diangkat maupun dijual terkait prestasi dirinya selama menjadi panglima TNI disusupi oleh PKI yang disebarkan sangat mengada-ngada karena tiga patung yang hilang di Mabes Kosrat dikaitkan dengan adanya laten komunis lebih lanjut dudung menyebut bahwa patung-patung itu hilang karena diminta kembali oleh sang penggagas pembuatan di Orama yaitu pangkosrat terdahulu bernama legend TNI pernawirawan Azmin Yusri Nasution dudung mengaku ia tidak bisa menolak permintaan tersebut alasan pembongkaran ketiga patung tersebut lantaran Ayu Nasution merasa berdosa dan ingin ketenangan lahir dan batin sejak patung-patung yang telah dibuat tidak sesuai dengan keyakinan agamanya nah jika patung-patung tersebut dianggap tidak sesuai pada keyakinan agama kenapa Gatot pusing akan hal itu? kita tahu bahwa Gatot sangat dekat dengan kaum intoleran yang mana selalu mengharam-haramkan patung sekarang patung yang menggambarkan sosok Soeharto, Sarwo Edi, dan Ahan Nasution kenapa diperbatkan dan menuduh TNI komunis? terus terang ini sangat menghirankan dengan jenderal Kadrun ini bukankah bagi kaum Islam garis keras menghancurkan patung adalah bagian dari akidah kok sekarang malah menewakan patung tersebut seolah-olah sangat sakral yang lebih parahnya barang siapa yang mancurkan akan dicap komunis? saya juga tidak habis pikir kenapa pendukung Gatot yang kebanyakan datang dari kemeradikal tindak protes dengan pernyataan Gatot? bukankah bagi mereka memasang patung adalah haram dan kafir? padahal menurut mereka memasang patung itu sama dengan berhala sementara bagi Gatot menghilangkan patung disebut komunis sungguh aneh bin ajaib Kepala Penderangan Kosterat Kolonel Infanteri, Harian Tana menerangkan secara tertulis bahwa Azmin telah melakukan kunjungan ke Pak Kosterat Ridung Abdurrahman pada 30 Agustus, 21 guna meminta pembongkaran patung-patung tersebut dalam keterangan tertulis yang berisi beberapa poin penting tersebut salah satunya adalah tidak benar Kosterat menghilangkan patung sejarah terkait penupasan G30 SPKI karena pembongkaran nur di atas keinginan legend TNI Purna Birawan Azmin Yusri Narsutian sebagai pembuat ide patung-patung tersebut jadi disini Gatot telah membuat fitnah yang kecik bawa patung yang dibongkar bukan atas keinginan Mabes Kosterat melainkan atas permintaan pembuat ide patung tersebut Gatot telah membuat tuduhan yang tidak berdasar dengan mengaitkan pembuatan tersebut bahwa dalam tubuh TNI sudah disusupi oleh paham komunisme seharusnya Gatot diperkarakan karena telah membuat pernyataan yang menyinggung institusi negara apalagi tuduhan mengarah kepada pihak TNI yang menurut Gatot sudah dirasuki paham komunisme hanya karena nafsu ingin berkuasa Gatot memainkan manuver politiknya dengan segala macam cara dihalalkan karena bagi saya, isu musibat seperti kebangkitan komunisme yang dianggit oleh Gatot berbatan agenda tahunan yang akan dijadikan bahan goreng yang dihadapan para pendukungnya waspada terhadap gerakan mereka yang akan membecah belah TNI dan masyarakat demikian kira-kira kata pura-pura Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share Arkana pamit, sampai jumpa